Mirsa usulan pemberhentian Ridwan Kamil dan UU Ruzanul Ulum sebagai gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat diumumkan dalam rapat paripurna DPRD Jabar Selasa 1 Agustus 2023. Saat ini DPRD Jawa Barat pun tengah menggodok tiga nama pejabat gubernur untuk diusulkan ke Kementerian Dalam Negeri. Melalui sidang paripurna di gedung DPRD Jawa Barat Selasa 1 Agustus 2023, Ridwan Kamil dan UU Ruzanul Ulum diusulkan diberhentikan sebagai gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat sesuai keputusan mendagri. Ridwan Kamil menyatakan permintaan maafnya kepada masyarakat Jawa Barat jika ada kekurangan. Dirinya menyatakan pencapaian paling membanggakan selama lima tahun menjabat yaitu meniadakan status desa miskin dan tertinggal di Jawa Barat hingga menjadikan reformasi birokrasi di Jawa Barat terbaik di Indonesia. Namun ia menyadari ada pekerjaan yang masih harus dijalani yaitu masalah transportasi publik. Ya masih banyak ya mungkin transportasi publik juga perlu kita berikan dorongan lebih jauh karena tidak mudah karena modernisasinya juga baru dihentuk, khususnya Bandung Raya, lain-lain sih mayoritas berita baik. Paling sedikit lagi urusan rendah itu. Sementara itu Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ine Purwadewi Sundari menyatakan pihaknya tengah menggodog tiga nama penjabat gubernur. Pihak DPRD selambatnya harus mengajukan tiga nama tersebut sebelum 9 Agustus 2023 agar pada 5 September nanti sudah ada penjabat gubernur yang ditetapkan menggantikan Ridwan Kamil. Lalu ya saya disampaikan bersama-sama dan tentunya kami insya Allah sore hari ini Pemuda saat tangkap DPRD dan Kepulau Ketua Fraksi menggunakan pengusulan tiga nama PJ yang secara aturan disampaikan oleh DPRD. Jadi DPRD menyampaikan tiga nama usulan kemudian Kemendaji menyampaikan juga tiga nama usulan kemudian keputusan tetap di Bapak Presiden. Kita belum, kita baru merapat dan tentunya kita konsultasikan dengan BATI. Karena fraksi kan itu menyantaran KATI. Ridwan Kamil menyatakan rencananya usai akhir masa jabatannya sebagai Gubernur Jawa Barat, dirinya akan berjalan-jalan ke luar negeri bersama keluarga.